What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel dan seperti yang kalian lihat di depan layar kaca kalian hari ini konsep video gue sangat berbeda banget kita kedatangan tamu eksklusif dari Tezen Grooming produk rambut kesayangan gue jadi pomade yang selalu gue gunakan ketika gue beraktifitas bikin konten ini semua dari Tezen Grooming yaitu Tezen Pomade nah mereka baru aja ngeluarin 2 produk terbaru mereka yaitu Eco dan Foxtrot ini menurut gue game changer banget karena kali ini mereka mengeluarkan pomade dengan tekstur paste jadi ini bukan pomade biasa nih nah apakah benar katanya produk terbaru mereka ini bisa bikin kalian ganteng langsung aja gue bakal unboxing dan review kepada kalian ini bakal review jujur nih guys Tezen Echo dan Foxtrot Pertama-tama langsung aja kita lihat apa yang kalian dapatkan ketika kalian membuka pomade dari Tezen Grooming ini yang pertama langsung aja kita lihat Echo nih kalau kita buka nih nah di dalamnya ini langsung aja kita melihat ada pomade ya disini gue keluarin dulu pomadenya nih gue pinggirin dulu pomadenya karena kita bakal lihat apa yang kita dapetin di dalam box ini nih nah rupanya kita dapet pertama-tama poch yang gunanya itu nah ini kan produk dari Tezen masih beling nih kalau jatuh nih lumayan nih bakal pecah nih jadi poch ini digunain buat masukin pomade kalian kalau kalian mau pakai buat trampling, pergi-pegi bisa dimasukin ke dalam poch ini nih nah kemudian di dalam itunya juga kalian mendapatkan stiker nih loh kok yang disini gak ada ya stikernya mungkin gak tau nih kemana tapi yang disini Foxtrot di dalamnya itu juga pomade nah gue pinggirin dulu pomadenya disini nah ini dia stikernya jadi pembelian produk ini biasanya kalian akan dapetin stiker kemudian dapetin poch dan yang paling gue suka nih dari produk Tezen ini memang kita juga mendapatkan sisir eksklusif seperti ini nih ini sisirnya gue suka banget ini styling pom dia ada dua mata gigi nah bisa kalian lihat disini nih ini sisir yang paling gue suka buat ngestal rambut gue karena dia tuh ada dua yang pertama ada yang matanya kecil seperti ini nah yang kedua ini yang mata yang besar nih yang sangat berguna jadi biasanya gue pakai itu gue pakai yang kecil dulu abis gue sisir yang kecil ini gue pakai yang gede biar gak kelihatan kayak terlalu klasik dan terlalu datar gitu tuh jadi ini sisir berguna banget nah itu yang kalian dapetin nah sekarang kita bakal lihat dari segi warna nih ya Foxtrot warnanya itu rada kehijau-hijauan kayak alami banget kemudian echo itu rada ungu atau pink gitu loh warnanya jadi luar biasa apa ya eye catching banget gue suka banget sama kedua warna ini nah kalau di dalamnya itu ya Foxtrot warnanya itu masih ke abu-abuan dan aromanya itu aromanya seger nih ini aromanya di forest jadi kayak aroma natural yang fresh banget tapi menurut gue pribadi aromanya itu kayak parfum pria gitu loh dan buat kalian yang suka kayak aroma manly banget gentle banget ini pas banget aromanya gak terlalu mencolok gak terlalu nyengat gitu parfum pria jadi enak banget nah kemudian kalau yang echo nih dari warna dari luarnya ini udah berbeda banget nih guys jadi kalau kalian pakai produk-produk Tezen nih warnanya itu biasa kayak rada abu-abu, hitam kemudian kalau misalnya yang bravo itu warna biru alfa itu warnanya merah nah tapi ini mengejutkan gue banget karena luarnya itu dia warnanya kayak pink ungu gitu tapi di dalam pomadnya itu atau texture paste-nya ini warnanya itu rada putih putih terang gitu loh dan aromanya ini wild grape dan gue suka nih aroma-aroma kayak wild grape kayak gini rada manis dan gue suka yang aroma kayak gini kayak aromanya alfa gitu aroma bubble gum kayak manis banget lah enak nah ini gue suka banget nih aroma-aroma kayak gini dan menurut gue overall nih untuk penampakan awalnya gue cukup terkejut tapi gue belum tau apakah diplay di rambut bakal keren atau enggak dia langsungnya kita coba kita bakal langsung colek nih ya yang echo gue penasaran banget sama echo karena aromanya gue suka aromanya wangi banget langsungnya kita colek nah ini ya kelebihan dari tekstur paste nih ketika dicolek nih dia itu gak kayak water best sama clay nya tazen yang lain karena ketika dicolek itu teksturnya ini lebih halus nah liat nih teksturnya lebih halus jadi enak banget dicolek nih enak banget dicolek tapi gue sendiri sih ya gue sendiri gak akan colek terlalu banyak disini gue akan colek sedikit aja karena kalau terlalu banyak tuh apply di rambut jadi terlalu apa ya gak bisa diatur malah jelek banget di rambut jadi gue bakal colek satu colek seperti ini aja anyway ini juga medium hot dengan natural finish artinya itu dia shine nya atau clean mix nya itu di rambut kalian kayak low banget tapi medium hot jadi kalau misalnya hot ada 5 dia di tengah-tengah sekitar 3 gitu nah kalau finish nya itu udah pasti 1 dari 5 ya dan aromanya gue pokoknya suka banget sama yang eco ini dan kita coba aja play langsung seperti biasa taruh di tangan aja seperti ini nih santai aja habis itu diratain ke tangan dan kelebihan dari produk kedua produk rambut ini juga mereka menggunakan cocoa butter nah cocoa butter itu bisa memberikan kelembapan sama menghaluskan rambut kita nih jadi buat kalian yang rambutnya kering atau susah diatur bisa pake tekstur pes ini karena tekstur pes ini juga kelebihannya buat rambut kita lembut dan lembab jadi sebenernya walaupun kita mendapatkan sisir tuh penggunaannya itu gak usah susah-susah pake sisir jadi pake tangan seperti ini aja rambut udah gampang diatur dan keren banget nah disini gue gak keliatan di kamera nih gue harus pake kaca gue mungkin buat kalian yang liat kaca gue nih rada kaget kali ya karena kaca gue kecil banget di kamar gue juga gak ada kaca terlalu besar tapi ini udah cukup lah untuk nge-nata rambut nah ini gue suka banget sih sama hasil finishnya itu bener-bener klinisnya ini low banget tapi walaupun medium hold ini bisa buat ngangkat rambut kayak gini loh karena gue suka pas nge-nata rambut itu gue suka ada naik sedikit terus gue kesampingin gitu nah kayak gitu habis itu dirapiin lagi nah ini kelebihan dari tekstur face ini juga bisa kalian pake untuk kayak sehari-hari karena dia itu gak terlalu kelimis kalau kelimis kan kayak untuk acara-acara formal sedangkan kalau yang low shine kayak gini nih kayak clay bisa dipake sehari-hari gak terlalu lebay jatohnya nah kalau misalnya kita pake helm habis itu kita keluar juga kita suka sisir ulang rambut kita kita suka nata rambut kita clay face ini sangat cocok menurut gue karena kita bisa jadi ngatur ulang rambut kita loh karena kalau kalian yang bisa menggunakan pomade pasti kalian tuh ngerasain pas ketika pake water base oil base atau clay kalau rambut kita penyek gitu ya kegencet gitu habis itu kayak udah berubah bentuknya gitu untuk nata ulangnya tuh susah banget jadi lebih gampang dibersihin dulu gitu walaupun lebih susah lah dibersihinnya nah kemudian baru ditata ulang nah bedanya sama yang ini nih yang tekstur face ini bisa ditata ulang ketika kalian pake helm atau beraktifitas kemudian ketika kalian pake ini juga gue udah sempet pake 3-4 hari aromanya tuh enak banget gak menghilang ketika berkeringat habis itu juga ini juga tahan seharian kuat banget jadi buat rambut kalian super keren banget tuh gue sih suka banget ya sama ini nih bentuknya buat rambut keren abis nah buat kalian yang penasaran sama produk Tezen ini nih guys mereka juga mau kasih tau ke kalian kalau produk ini akan di launching di Tokopedia pada tanggal 4-15 Oktober yang bakal dapet promo sebesar 59% diskonnya jadi luar biasa banget nih diskon 59% dan kalian bisa dapetin eksklusif hanya di official store Tokopedia mereka jadi buat kalian yang penasaran sama 2 produk ini menurut gue pribadi sih gue suka banget sama aromanya enak banget abis itu juga rambut gue kalau kalian tau nih rada kayak lembab eh rada kayak kering gitu abis itu rada wavy juga nah menggunakan tekstur face ini bisa kalian liat tuh hasilnya rambut gue jadi lurus bisa diatur pokoknya cocok banget nah buat kalian yang mau pake ini juga gue rekomendasin buat kalian yang punya rambut medium sampai medium long gitu jangan sampe yang terlalu panjang atau terlalu pendek nah seperti gue ini udah cocok banget pake seperti tekstur face ini jadi keren banget bisa kalian liat hasilnya dari kiri dari depan dan belakang tuh luar biasa keren banget kan guys nah jadi buat kalian yang pengen cobain produk terbaru dari Tizen Pomet ini jangan lupa langsung aja ya di Tokopedia tanggal 4 sampai 15 Oktober langsung di cek guys kalau kalian penasaran juga bisa cek di akun instagram mereka di Tizen Grooming disitu kalian bisa dapetin semua informasi tentang produk-produk perawatan rambut dan cara merawat rambut lebih lengkapnya bagaimana dia langsung aja di cek ya guys nah itu dia konten hari ini guys gue udah nge-unboxing produk terbaru di Tizen yang luar biasa gue sih kagum banget dan gue bakal pake setiap hari karena cocok banget dipake setiap hari nah thank you banget guys untuk yang udah nonton video ini jangan lupa juga soal super channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya ya dan juga jangan lupa share ke temen-temen kalian ke keluarga kalian ke semua orang biar mereka juga mendapatkan informasi yang unik ya guys thank you guys for watching this video and see you guys in the next video sub indo by broth3rmax